selamat menikmati Apa itu suku bunga? Suku bunga adalah suatu kebijakan penentuan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bersifat plukatif Suku bunga BI biasanya ditetapkan dan mengalami perubahan tiap bulannya Penentuan tersebut dilakukan melalui rapat Dewan Gubernur dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia secara pasar ekonomi global BI Red memiliki kaitan erat dengan kebijakan moneter yang akan diterapkan pada seluruh masyarakat Indonesia Salah satunya hasil dapat Dewan Gubernur akan mempengaruhi suku bunga bagi semua bank di Indonesia Kurs BI Red adalah acuan transaksi Bank Indonesia dengan pihak ketiga seperti pemerintah dan pihak asing Ada dua jenis kurs suku bunga BI yakni kurs beli dan kurs jual falas atau mata uang asing terhadap rupiah Seperti yang sering terlihat di berita, kurs suku bunga BI selalu berubah tiap hari dan diumumkan pada jam 8 waktu Indonesia Barat tiap hari kerja Apa itu fungsi dari suku bunga? Suku bunga dapat menjadi penentu dalam sebuah investasi Para investor atau pengusaha pastinya akan tertarik untuk terlibat dalam sebuah investasi jika suku bunganya rendah Semakin rendah tingkat bunga yang harus dibayar oleh para pengusaha maka semakin banyak investasi atau usaha yang dapat dilakukan Semakin rendah tingkat bunga semakin banyak pula investor yang akan berinvestasi Selain itu fungsi suku bunga adalah untuk memberikan keuntungan ekonomis Tinggi rendahnya suku bunga akan menentukan tinggi rendahnya keuntungan Berikut beberapa fungsi suku bunga dalam kegiatan perekonomian Yang pertama adalah suku bunga dapat mendorong arus investasi yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi Yang kedua suku bunga menjadi daya tarik bagi investor untuk menginvestasikan uangnya Yang ketiga suku bunga membantu selatu negara dalam menjaga keseimbangan jumlah uang yang beredar dengan permintaan uang Yang keempat suku bunga dapat menjadi alat kebijakan pemerintah untuk meningkatkan jumlah tabungan dan investasi Yang kelima suku bunga bisa digunakan untuk meningkatkan produksi dan mengontrol tingkat inflasi Ada pun jenis suku bunga dan contoh-contohnya Setelah tadi kita mengetahui fungsi dan cara suku bunga bekerja Mari kita membahas tentang jenis-jenis suku bunga beserta contohnya Ini akan membantu kamu dalam menentukan atau memilih sebuah produk keuangan Dalam industri perbankan, suku bunga dibagi menjadi lima jenis Antara lain, suku bunga tetap atau Fixed Interest Rate Seperti namanya, nilai suku bunga tetap tidak berubah selama jangka waktu kredit atau sampai tanggal jatuh tempoh Suku bunga tetap banyak digunakan pada produk kredit kepemilikan rumah atau KPR Untuk rumah subsidi, suku bunga tetap juga seringkali digunakan untuk produk kredit kendaraan bermotor Kemudian yang kedua, suku bunga mengambang atau Floating Interest Rate Kebalikan dari tipe yang pertama, suku bunga mengambang biasanya berubah berdasarkan suku bunga acuan Artinya, jika suku bunga di pasaran naik, maka suku bunganya juga ikut naik Sebagai contoh, dalam sebuah produk KPR, bank memberikan atau memberlakukan suku bunga tetap untuk 2 tahun pertama Namun, di tahun ketiga, nilai suku bunga akan menggunakan suku bunga mengambang Yang ketiga, suku bunga flat atau Flat Interest Rate Perhitungan suku bunga flat menggunakan jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan Perhitungannya sangat sederhana Umumnya, suku bunga flat digunakan untuk kredit jangka pendek, seperti kredit tanpa agunan atau KTA Kemudian yang keempat, suku bunga efektif, Effective Interest Rate Perhitungan pada suku bunga efektif mengacu pada sisa utang milik nasabah Sehingga jumlah cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya akan berbeda Karena terjadi pengurangan pada setoran bunga, sedangkan besaran angsurannya pun tetap sama Kemudian, penerapan suku bunga efektif dianggap lebih adil bagi nasabah Karena semakin sedikit pokok pinjaman, maka semakin sedikit juga bunga yang harus dibayarkan Yang terakhir, suku bunga anuitas atau Annuity Interest Rate Dalam perhitungan suku bunga anuitas, porsi bunga yang harus dibayarkan pada masa awal sangat besar Sedangkan porsi angsulan pokok sangat kecil Namun, situasi tersebut akan berbalik ketika sudah mendekati berakhirnya masa kredit atau sudah mendekati jatuh tempo Sistem bunga anuitas biasanya diterapkan untuk pinjaman jangka panjang Seperti KPR atau kredit investasi Ada pun dampak kenaikan dari suku bunga bank Indonesia Yang pertama adalah bunga pinjaman bank dan KPR naik Meskipun bunga deposito meningkat, kenaikan suku bunga acuan membuat bunga pinjaman juga ikut naik Beberapa kredit barang seperti KPR rumah dan kendaraan bermotor pun juga akan mengalami lonjakan Masalah kepemilikan rumah telah menjadi isu lama karena tingginya harga rumah dinilai tidak sejalan dengan kenaikan upah Dengan kenaikan suku bunga, maka digadang masyarakat terlebih generasi muda makin sulit punya rumah Pertumbuhan sektor real terhambat Sektor real adalah sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat Beberapa contohnya antara lain adalah industri pertanian, pertambangan, atau pengelolaan lainnya Menurut Faisal Basri, ekonom Indonesia juga, kenaikan suku bunga bank Indonesia akan membuat pertumbuhan sektor tersebut melambat Karena penyaluran dana yang terhambat Selanjutnya ada penyaluran kredit anjlok Efek pengetatan moneter menurut Faisal terjadi sejak setelah Juli Ketika bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di bulan tersebut Tingkat pertumbuhan kredit perbankan masih terbilang bagus dan mencapai 10% Ia memperkirakan pertumbuhan kredit dan penyalurannya akan ikut turun berada di bawah 10% Selanjutnya adalah lapangan kerja baru berkurang Karena bunga pinjaman yang naik, sektor pelaku usaha juga akan menahan untuk meminjam modal demi menghindari bunga tinggi Kondisi ini berakibat pada pengetatan keuangan usaha sehingga penyerapan tenaga kerja juga berkurang Diperkirakan, para pelaku usaha akan mengalihkan modal yang mereka miliki untuk keperluan lain dibanding hiring karyawan baru Kemudian tingkat menabung masyarakat meningkat Meskipun negatif dari segi kredit Namun, kenaikan suku bunga bank Indonesia diprediksi membuat masyarakat mengalokasikan uang mereka untuk ditabung Karena itu, perilaku konsumsi masyarakat pun akan bergeser dari yang sebelumnya membelanjakan uang jadi menabung Sayangnya, bagi pemilik bisnis, hal ini jadi sedikit ancaman Karena tingkat penjualan yang bisa mengecil karena daya beli menurun Lalu kesimpulannya apa teman-teman? Bunga adalah balas jasa atas pinjaman uang Presentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai balas jasa dalam suatu periode tertentu Disebut sebagai suku bunga Perlu ketelitian dalam menghitung pinjaman yang dikeluarkan dari kas usaha atau investasi atas pendapatan dana dalam bisnis Untuk itu, sangat dibutuhkan laporan keuangan terperinci yang berkaitan dengan biaya masuk dan keluar kas Demikianlah yang bisa kami sampaikan terkait dengan suku bunga ini Menjadi penting karena itu akan menjadi stimulan bagi kita bagaimana memaintains keuangan pribadi kita pada khususnya Sehingga nanti ke depan kita bisa planning terkait dengan apa-apa saja yang ingin kita capai dan raih Semoga bermanfaat bagi teman-teman khususnya bagi saya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh